Halo viewers, jumpa lagi dengan aku disini. Sekarang aku disini akan... Benar-benar, kayaknya gak enak nih kalau kayak gini. Nah, ini kayaknya enak. Gak sendirian, jadi udah yang nemenin. Kenalin, kita berdua ini komentator apresiasi karya. Saya Sifani Zahra. Saya Mata Ardiana. Kita sekarang disini akan menilai suatu karya. Jadi, apa sih yang dimaksud apresiasi karya itu, men? Apresiasi karya adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, dan menilai. Dan membandingkan atau menghargai suatu karya seni. Jadi, kita ada dua. Mengapresiasi tidak langsung dan langsung. Nah, sekarang kita disini akan membahas apresiasi tidak langsung. Jadi, kita mengambil lukisan yang sangat terkenal dan fenomena. Jadi, sekarang berhubung ini lukisan terkenal dan fenomenal. Lukisan itu juga akan dikomentari oleh orang yang fenomenal dan terkenal, yaitu Mata Ardiana. Silahkan. Kita akan membahas lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan itu berupa lukisan minyak di atas kayu portal. Lalu, teknik apa sih yang digunakan dalam lukisan Mona Lisa? Teknik yang digunakan dalam lukisan Mona Lisa adalah suumato. Suumato adalah teknik yang digunakan dan dipopulerkan oleh Leonardo da Vinci yang merucuk pada lukisan yang melapiskan warna yang berkebutan. Lalu, apa sih yang digunakan dalam lukisan Mona Lisa? Lukisan Mona Lisa memerlukan bahan-bahan seperti kanvas, cat minyak, dan kayu poplar. Jadi, di dalam lukisan tersebut itu menandakan keadaan buruk pada saat itu. Jadi, di dalam lukisan tersebut itu ternyata kelihatannya wanita yang didukis itu bernama Lisa, dia, 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 dia. Unsur yang digunakan dalam lukisan Mona Lisa adalah titik, garis, pintuk, dan hidang. Lalu, menurut kamu, bagaimana sih lukisan Mona Lisa itu berharga di sana? Menurut aku, lukisan Mona Lisa itu sangat-sangat menyimpan sejuta misterius, sejuta rahasia yang misterius. Karena apa? Karena dibalik senyuman Mona Lisa itu terdapat kayak fake-fake senyum kayak gitu. Kalau kita mengapresiasi karya dua dimensi, kita akan mengapresiasi karya tiga dimensi. Sama-sama, kita akan membahas teknik yang digunakan dalam pembuatan patung tiga dimensi. Apa sih teknik yang digunakan? Jadi, teknik yang digunakan dalam patung modeling ini adalah teknik modeling. Apa sih teknik modeling itu? Teknik modeling adalah teknik yang membuat suatu bentuk dengan cara memiljit atau membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Yang kedua, kita akan membahas tema dari patung ini. Tema dari patung ini adalah tari pendet yang berasal dari Lali. Jadi, tema di sini ini menggambarkan tentang budaya asli Indonesia itu sendiri. Warna yang ada dalam patung ini adalah warna kuning doang, merah, kuning, lalu hijau. Ada warna ungu, kemudian hitam, biru, dan merah. Dan warna kuning emas. Di dalam proses pembentukan atau proses pembuatan patung tersebut, pasti ada kesulitan. Apa sih kesulitan membuat proses pembuatan proses patung tersebut? Maaf. Mungkin, kan patung ini adalah miniatur. Lalu ada bagian-bagian kecil itu membuat pemahat sulit untuk memahat patung tersebut. Jadi gitu ya. Met, menurut kamu nilai yang cocok untuk patung tersebut berapa sih? Menurut aku nilai yang cocok untuk patung ini adalah 97. Kenapa? Karena patung ini mungkin rumit untuk dibuat. Lalu menurut kamu gimana sih? Kalau aku sih juga 95 ya. Soalnya patung ini juga sangat-sangat mirip sama penari pendet lainnya. Sekian dari apresiasi karya kita. Kita mau pamit undur diri. Semoga kalian yang nonton bisa, ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagramku sivanizara.underskart. Lalu jangan lupa follow Instagramku mettaartiana yang belakangnya double A ya. Oke. Dadah. 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 Dadah.